I know you told your friend you're not okay Tell me what's wrong, boy, you never said you've built that way Penuh haru, Shin Tae-yong ungkap makna jadi pelatih timnas Indonesia kepada media Korea Selatan Pelatih Shin Tae-yong curhat ke salah satu media Korea Selatan, yakni Newseas, mengenai banyak pihak yang bertanya-tanya mengapa ia mau melatih timnas Indonesia Dalam wawancara tersebut, Shin Tae-yong pun menceritakan makna menjadi pelatih timnas Indonesia Bagi Shin Tae-yong, menjadi pelatih timnas Indonesia ternyata sangat berarti Sebab ia ingin mengetahui seberapa jauh kompetensi dan bakatnya dalam melatih suatu tim Shin Tae-yong sejak awal tahu bahwa melatih timnas Indonesia tidaklah mudah Apalagi banyak tawaran yang masuk kepadanya bisa dikatakan jauh lebih baik ketimbang menangani skuad Garuda Pelatih berusia 51 tahun sempat mengaku mendapatkan tawaran melatih klub di Liga China yang tentunya menyubuhkan gaji yang lebih fantastis Namun, Shin Tae-yong tetap memilih mengambil pekerjaan melatih timnas Indonesia karena merasa tantangannya jauh lebih menantang Melatih di Indonesia adalah lokasi yang baru Saya ingin memiliki tantangan Saya mau mengevaluasi diri saya kembali di tempat yang baru dan mengetahui seperti apa kompetensi dan bakat yang saya miliki Ungkap Shin Tae-yong Ketika saya pertama kali melatih di Indonesia Banyak orang-orang dekat saya yang mempertanyakan keputusan saya itu Mereka menyebut masih banyak tim yang bisa dilatih yang jauh lebih baik Tutupnya Kini Shin Tae-yong tampaknya sudah semakin yakin bahwa keputusannya melatih timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat Sebab ia mampu membuktikan diri dengan mampu membawa timnas Indonesia berprestasi Tercatat sejak dilatih Shin Tae-yong Timnas Indonesia mampu menjadi runner-up Piala AFF 2020 merebut medali perunggu di SEA Games 2021 dan memastikan skuad Garuda tampil di Piala Asia 2023 Bahkan peringkat FIFA timnas Indonesia naik sangat drastis di tangan Shin Tae-yong Pada awalnya timnas Indonesia berada di peringkat 175 Kini skuad Garuda bertengger di posisi ke-155 alias naik 20 peringkat dalam kurun waktu kurang lebih setahun Kini skuad Garuda